Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para tokoh masyarakat, kawdrin dan kawdran yang disanya cintai Adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita pada malam hari ini Untuk berada dalam satu acara yang acara ini mengingatkan kepada kita akan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita Khususnya kepada ketubuh pota lalu sansa Dimana pada hari ini adalah sambutan hari yang ke-18 Akan lahirnya kota lalu sansa Yang sudah sekian lama dijaga dan dipelihara agar supaya menjadi kota yang lamor Menjadi kota yang berseril, menjadi kota yang subur Menjadi kota yang dikatakan adalah Tuhan Ini adalah merupakan satu nikmat daripada Allah SWT dan pada masa yang sama adalah merupakan satu amanah dari Allah SWT memberikan nikmat kepada kita Ini adalah nikmat yang mahir dan nikmat yang mahir dan nikmat yang mahir Dan setiap nikmat itu ada pertanggung jawaban antara kita dengan Allah untuk bersyukuri nikmat tersebut Ada pun nikmat yang mahir dan nikmat keamanan dan ketentraman Dan nikmat negeri yang diberikan oleh Allah SWT yang diberikan oleh Allah SWT Ada pun nikmat yang mahirnya adalah nikmat yang mahirnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam Dan nikmat kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai umat Nabi Muhammad SAW Oleh sebab yang demikian Keseluruhan daripada nikmat tadi menuntut kepada kita satu pertanggung jawaban Iaitu dengan mensyukuri nikmat Allah SWT Ketika Tuhan mu wahai Rasulullah Muhammad memberitahukan Mengumumkan Kalau kamu bersyukur Aku tambah nikmat pada kamu Kalau kamu mengumumkan untuk bersyukur Atau bersyukur nikmat ketahuinan Adab aku yakni Allah adalah amat Maka dengan demikian Syukur hendaklah diterjemahkan dengan tiga perkara Yang pertama syukur dengan lisan Yaitu usapan Alhamdulillah Yang kedua syukur dengan hati Mengetahui kalau ini Masyukur dengan hati Mengetahui kalau ini Masyukur dengan hati Mengetahui Yang akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah SWT Yang menarik pada masa hari ini Di dalam melakukakan Kasa sesyukur kepada Allah SWT Yang akan nikmat Keterampangan Keterampangan Kedamangan Dan berserinya Kepulangsa yang sudah berada dalam Yang sudah berukur 18 tahun Adalah diterjemahkan dengan acara-acara majlis Seperti ini Majlis zikir Majlis bersalawat kepada Rasulullah Dan juga majlis mendengarkan nasihat Caraman ataupun ilmu Ini adalah Mengampakar Satu istri sebuah yang Lebih biasa Khususnya Bagi penduduk Kota Alam Dimana menerjemahkan Kerasa syukur Ini kemarau Allah SWT Dengan berbicir Dan ini adalah Kasa yang Berhubung-hubung Syukur yang Yang tinggal Yaitu Menggunakan nikmat Demikiran Yang berhubungan Yang berhubungan Yang berhubungan Menggambarkan Tentang Kesatuan Masyarakat Bila mana Ianya bersatu Satu dengan Yang lain Dan Dan Diriwayatkan Daripada Allah SWT Katanya Dimanakah Orang Yang saling kasih Mengasihi Karena aku Kata Allah SWT Nabi menyebutkan Dalam hadis ini Yang disansarkan Riwayatnya Kepada Allah Dalam khas Kudsi Orang yang saling kasih Mengasihi Tanda aku Satu negeri Atau satu kota Tidak akan Mendapatkan Kemberkataan Daripada Allah Kalau penduduk Negeri itu Tidak bersatu Dan tidak saling kasih Mengasihi Karena Allah SWT Di dalam Al-Quran Allah SWT Berhiman dan bertakwa Maka kami Allah akan membuka pintu-pintu langit Untuk diturunkan Untuk diturunkan keberkatan Demi keberkatan Dan juga dibuka keberkatan Daripada bumi Kalau Allah SWT Menjanjikan Satu keberkatan Saja Untuk penduduk bumi Maka cukuplah Keberkatan itu Menjadi jaminan Kebahagiaan Kepada penduduk bumi tersebut Apalagi kalau Allah Menjadikan Bukan satu keberkatan Tapi banyak keberkatan Barakatim minas zaman Keberkatan Dan keberkatan Dan keberkatan Dari langit Keberkatan Daripada langit Berupa rahmat Daripada Allah Kepada penduduk bumi Keberkatan Daripada langit Berupa kata terahmat Dan kedamaian Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada penduduk bumi Keberkatan Daripada langit Dengan diakadnya Bala Allah SWT Daripada penduduk Negeri tersebut Dan keberkatan Daripada bumi Suburnya bumi Dan juga Ketentraman Yang didapat Pada penduduk Negeri tersebut Akan terkata Untuk mendapatkan Keberkatan Yang dilanjutkan Daripada langit Dan juga Daripada bumi Syaratnya Ada dua Yang pertama Adalah Keimanan Yang semakin Meningkat Yang kedua Adalah Ketakuan Amal Allah Yaitu Terjemahan Iman Dengan amal Yang salih Allah SWT Dan berhormat Berhormat Dan berhormat Dalam keadaan Dia berhormat Kami Allah Pasti akan memberi Kepadanya Kehidupan yang baik Kehidupan yang baik Di dunia Aman Kehidupan yang baik Tentu teramun Kehidupan yang baik Kestabilan Kehidupan Kebaikan Kehidupan Kebaikan Dan Baiknya Ekonomi Adalah Kebaikan Kesemua Itu akan Diberikan Kebaikan Kebaikan Kalau Penduduk Negeri itu Beriman Dan juga Berhormat Tidak cukup Kebaikan Yang dikatakan Al-Ala S.W.T Ketika Penduduk Negeri itu Di dunia Saja Allah Menjanjikan Kami Allah Pasti Akan Memberikan Kepadanya Ganjaran Yang Lebih Baik Nanti Di Akhirat Karena Perbuangan Mereka Ketika Berada Di Dunia Yaitu Mereka Beriman Dan Juga Beramal S.W.T Oleh Sebabian Mereka Kota Pertama Yang Dibangkan oleh Baginda Rasulullah S.W.T Adalah Kota Madinah Al-Mur Namun Baginda memberikan Penjelasan Bagaimana Membentuk Membahkan Satu Negeri Atau Kota Madinah Untuk Menjadi Contoh Kepada Masyarakat Dan Umat Nabi Bagaimana Menjaga Kota Dan Mengharkai Negeri Itu Supaya Amat Dan Juga Tentang Baginda Rasulullah S.W.T 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 Sampai Kota Madinah Melakukan Empat Perkara Yang Dilakukan Oleh Baginda Rasulullah Yang Pertama Baginda Membangun Institusi Masjid Itu Yang Dilakukan Pertama Oleh Baginda Rasulullah Yang Kedua Nabi Mengingatkan Tali Persaudaraan S.W.T Antara Al-Kuhajir Dan juga Kota Madinah Yang Ketiga Nabi Membuat Pihak Berbaik Perjanjian Dengan Negeri-negeri Jiran Kota Madinah Yang Keempat Nabi Membuat Pasar Bagi Kau Musuh Empat Langkah Ini Yang Dilakukan Oleh Baginda Rasulullah Namun Yang Utama Sekali Dilakukan Oleh Nabi Adalah Membangun Institusi Masjid Dan Juga Mempersaudarakan Antara Kau Musuh Mungkin Pembicaraan Pada Malam Hari Ini Akan Ditekankan Kemada Dua Perkara Yang Pertama Adalah Untuk Mengharapkan Negeri Bandar Kota Itu Ma'mur Masjidnya Masjidnya Ma'mur Masjidnya Masjid Imarah Masjid Diisi Oleh Jemaah Baginda Tempat Masjid 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 Untuk mengimarahkan Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasafi Ininstitusi masjid yang dibanggah Oleh maklumat Rasulullah Tidak hanya memiliki fungsi Sebagai salat sahaja Walau itu adalah Setujuan utama masjid dibanggah Innama ya'urum Masjid Allah Man a'ala billahi Waliyawiyawakafir Sesungguhnya Yang mengimarahkan Rumah Allah adalah Orang-orang yang cuman Pada Allah dan hari akhirat Yang masjid ketika dibangun oleh Nabi Utu diimarahkan Namun Pengimarahkan masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Alaihi Wasafi Tidak terkata pada Aktifiti salam lima waktu sahaja Walaupun itu yang utama Namun diisi dengan Majlis-majlis ilmu Seperti mana disampaikan sebentar tadi Al-Ustaz Hamadu Qasyilat Yang mengatakan bahwasannya Masjid Nabi ketika itu Diimarahkan dengan Halalah Majlis-majlis ilmu Yang sentiasa ada Di masjid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasafi Dengan kemikian Untuk pendapatan negeri yang makmur Negeri yang tenteram Masjid karena masjid makmur Di masjid juga Masjid tenteram dan juga damai Tidak ada perselisihan Bila mana di masjid berselisih Maka di luar masjid akan lebih berselisih Bila mana di masjid damai Di luar masjid akan menjadi damai juga Kunci utama kemahmuran negeri Adalah kemahmurnya Masjid di negeri tersebut Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasafi Mengapaikan dua orang yang berselisih Di masjid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasafi Mengajarkan orang yang Di masjid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasafi Melakukan acara Mengajarkan bersama Di masjid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasafi Mendidik kepada orang yang bersalah Juga di masjid Subamah bin Utham Seorang Mushrik Yang mengganggu dan menyakiti Rasulullah Satu ketika dahulu Ditangkap oleh salah seorang Muslimin Dan dibawa kepada Rasulullah Dia seorang Penjenayah Seorang Kriminal Ketika dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasafi Dia tidak Islam Waktu itu Kata Baginda Rasulullah Ikat Subamah di salah satu Tian masjid Masjid Nabi Ada banyak Tian Kata Nabi Subamah Ikat di masjid Di ikan di masjid Supaya tidak lari Setiap tiba Waktu makan Dibir makan Kalau nak pergi ke tempat Buang hajat Akan dibuka Falhasil Setiap kali Nabi keluar Daripada rumah Untuk mengimamkan Salat lima waktu Nabi singgah Kepada Sumamah Sumamah Kau nak masuk Islam Kata Sumamah Mengatakan Intaktul Taktul Zadambin Kalau kamu nak bunuh saya Bunuhlah saya Karena saya adalah Seorang kriminal Kalau kamu Mahu maafkan saya Maafkan saya Tanpa meminta Apa-apa Daripada saya Kalau kamu Meminta tebusan Kepada saya Saya orang kaya Boleh tebus diri saya Sendiri untuk Mendapatkan kebebasan Jangan paksa saya Untuk ikut ajaran kamu Nabi tinggalkan Nabi sembahyang Hari yang berikutnya Tiba waktu Salat Nabi lalu Ditanya balik Sumamah Kau nak masuk Islam Dia jawab dengan Jawaban yang sama Sampai tiga kali Kali yang ketiga Nabi mengatakan Kepada para sahabah Lepaskan ikatan Sumamah Kata sahabah Ya Rasulullah Dia kriminal Dia patut untuk Dihukum Dia patut untuk Diberikan hukuman Yang berat Bagaimana Hanya beberapa saat Baru-baru hari Sahaja dilepaskan Daripada ikatannya Dan dibebaskan Tak masuk Di akal Para sahabah Bagaimana Nabi membebaskan Seorang penjenayah Kriminal Yang kelas berat Kata baginda Rasulullah Lepaskan ikatan Sumamah Dilepaskan Ikatan Sumamah Sumamah keluar Daripada masjid Bagi ke tempat Air yang Sedang disediakan Untuk orang-orang Yang akan masuk Ke masjid Dia pergi bersihkan Dirinya Dia masuk Dalam masjid Dia mengucapkan Dua kalimat Syahadah Masuk Islam Sumamah Apa sebabnya Bukankah Tiga kali Sudah ditawarkan Oleh Nabi Masuk Islam Dia tak mau Tapi setelah Dibebaskan Tanpa dipaksa Dia masuk Islam Apa sebabnya Inilah Fungsi masjid Yang mendidik Hatta Kepada seorang Kriminal Keberadaan Sumamah Di masjid Adalah Dipenjarakan Oleh Nabi Di dalam masjid Saya tidak mengatakan Jadikan masjid Sebagai penjara Tidak Tapi dia seorang Kriminal Dihukum oleh Nabi Tapi tidak cukup Hanya dihukum Saja Melainkan Diajar Dan dididik Oleh Nabi Sumamah Diikat di masjid Kenapa Tidak diikat Di rumah Kenapa Tidak dikat Tempat yang lain Tapi di masjid Karena masjid Tempat ilmu Hari-hari Nabi mengajar Di masjid Sumamah Dengar Hari-hari Nabi baca Quran Jadi imam Sumamah Dengar Tujuan Nabi Mengikat Sumamah Di masjid Supaya Dengar Nabi baca Quran Supaya masuk Kedalam hatinya Mendapatkan Hidayah Diikat Sumamah Di masjid Agar Supaya Dia dengar Nabi mengajar Supaya ilmu Itu sampai Kepada Sumamah Hatta Dia seorang Kriminal Selama Tiga hari Dengar Ilmu Disampaikan Oleh Nabi Maka Hari yang ketiga Setelah Dilepaskan Hidayah Sudah Masuk Kedalam Ilmu Sudah Masuk Kedalam Petunjuk Sudah Tersentuh Di dalam Hati Dan Perasaan Sumamah Sehingga Keluar Daripada Masjid Mempersihkan Dirinya Mengucapkan Dua Kalimat Syahada Dan Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wa'ala'al Sallam Kata Sumamah Mengatakan Ya Rasulullah Izinkan Saya Untuk Pergi Ke Umrah Yang Ingin Pergi Ke Mekah Melaksanakan Umrah Kata Baginda Rasulullah Silahkan Kamu Pergi Maka Sumamah Pergi Ke Umrah Pada saat melakukan tawaf berita sampai kepada penduduk Mekah kalau Sumama sudah keluar daripada agama nenek moyangnya yakni beriman kepada Rasulullah orang-orang Mekah mengejek kepada Sumama, orang-orang Mekah menghina kepada Sumama hai Sumama, engkau dah keluar daripada agama keturunan kamu dan beriman kepada Muhammad kata Sumama, aku beriman kepada Muhammad dan mulai hari ini jangan kamu mengharap ada sebutir gandum yang akan sampai daripada negeri kami kepada negeri kamu waktu itu Sumama ini berasal daripada satu kawasan satu daerah yang dikenali sebagai pengesport gandum terbesar termasuk Mekah waktu itu perekonomiannya bergantung makanan pangan pokoknya bergantung kepada negerinya Sumama, waktu itu trading, yakni hubungan perdagangan antara negerinya Sumama dengan Mekah cukup bagus yakni eksport gandum daripada negerinya Sumama ke Mekah mencukupkan sekeperluan makanan apa namanya orang Mekah pada waktu itu karena orang-orang Mekah memusuhi kepada Nabi dan memperli kepada Sumama Sumama mengambil sikap boycott kepada orang-orang Mekah katanya mula hari ini aku baikot kamu untuk tidak di eksport daripada negerinya Sumama gandum ke kota Mekah waktu itu dihentikan beberapa saat sehingga orang-orang Mekah pada waktu itu kelaparan saat orang Mekah kelaparan tulis surat kepada baginda Rasulullah ya Muhammad ini Sumama ini adalah anak buah kamu dia pun dah halang penghantaran gandum daripada negerinya kepada negeri kami kami pun juga kelaparan juga maka kamu dengan kami ada hubungan keluarga juga sama-sama orang Quraish beritahu kepada anak buah kamu Sumama supaya tidak apa namanya memblokade penghantaran gandum ke negeri Mekah kata orang Quraish menulis kepada Nabi walaupun mereka memusuhi Nabi walaupun mereka memerangi kepada Nabi walaupun mereka tidak suka kepada Nabi namun baginda Rasulullah bersikap adil dan bersikap pri kemanusiaan tidak mahu ada sesiapa kelaparan baginda Rasulullah bagitahu kepada Sumama Sumama hantarkan gandum balik demikian yang kita melihat bagaimana masjid menjadi institusi penyedaran tau'iyah kepada orang-orang yang nakal juga diberi ruang di masjid untuk sadar dan kembali insaf dan menjadi orang yang berguna demikian institusi masjid Nabi Muhammad s.a.w. di samping kegiatan masjid yang menjadi tempat perkumpulan kaum muslimi untuk meraihkan acara-acara kegembiraan bahkan pesta hari raya idul fitri dan idul alha hari gembira hari pesta hari untuk mengungkapkan kesenangan dilakukan acara juga di dalam masjid Nabi Muhammad s.a.w. demi meraih kebersamaan dan juga persaudaraan yang makin mesra dan juga makin erat hadirin hadirat yang dirahmat Allah s.w.t masjid menjadi jantung kepada satu kota untuk mendapatkan kemakmuran hendaklah masjidnya pun juga makmur tanda negeri dan kota itu akan makmur akan dilihat aktivitas masjidnya itu makmur dan mesti apa yang dilakukan di dalam masjid nampak kesannya dan pengaruhnya di luar masjid ini yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. menjaga institusi masjid untuk diimarahkan tidak terbatas hanya kepada laki-laki walaupun kebanyakannya adalah demikian namun kaum wanita memainkan peranan juga di zaman Nabi di dalam mengimarahkan masjid Nabi Muhammad s.a.w. baginda bersabda jangan kamu halang hamba-hamba Allah maksudnya hamba yang perempuan untuk pergi ke masjid mengimarahkan rumah Allah maksudnya selagi dia menjaga kehormatan dirinya ketika datang ke rumah Allah atau ke masjid di dalam sejarah dinyatakan ada seorang perempuan bernama Ummu Mehjan seorang perempuan bertugas di masjid sebagai tukang sapu bertugas di masjid untuk memungut sampah bertugas di masjid sebagai cleaner ya nampaknya mungkin dilihat itu perkara kerja kecil tidak yang terkait dengan masjid tak ada yang kecil semuanya besar disebabkan masjid ini rumahnya Allah yang maha besar kerja di masjid adalah kerja yang besar apapun kerjanya sebagai security sebagai cleaner sebagai pembersih bilik air sebagai apapun juga tugasan di masjid sebagai pengurusi sebagai ahli jawatan kuasa sebagai imam sebagai bilal sebagai apapun juga tugasan di masjid adalah tugasan yang amat mulia karena menjaga rumahnya yang mahal mulia seorang perempuan bernama Ummu Mehjan berkulit hitam kerjanya hari-hari pergi ke masjid bersihkan sampah hari-hari Nabi kalau masuk masjid nampak Ummu Mehjan sedang membersihkan sampai satu hari baginda Rasulullah tidak nampak lagi Ummu Mehjan kata Nabi mana perempuan itu yang selalu membersihkan masjid katanya Ya Rasulullah dia sedang sakit maka Nabi ziarah ke rumahnya didapati perempuan tadi sedang sakit dan sakitnya sakit parah dan mungkin sakit itu membawa kepada kematian Nabi bersabda kalau perempuan ini meninggal dunia beritahu kepada aku perempuan tadi meninggal dunia di waktu malam dan para sahabah enggan untuk mengganggu Nabi maka malam itu juga dikebumikan oleh para sahabah keesokan harinya diberitahukan kepada baginda Rasulullah kalau perempuan tadi meninggal dunia kata Nabi kenapa tidak dimaklumkan kepada aku maka Nabi bersabda dunlani ala qabriha tunjukkan aku kepada kubur perempuan itu perempuan berkulit hitam dipandang biasa oleh orang lain kerjanya membersihkan masjid ketika meninggal dunia Nabi datang ke kuburnya kedatangan Nabi pergi ke kubur perempuan itu adalah menjadi sebab utama keberkatan yang didapat olehnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh karena kerja perempuan itu menjaga kebersihan rumahnya Allah kata baginda Rasulullah dunlani ala qabriha tunjukkan aku ke kuburnya Nabi keluar sampai ke kubur Ummu Mehjan Nabi salat jenazah maka selesai daripada itu Nabi bertanya Ya Ummu Mehjan apa yang kamu dapat dalam kubur sana kata baginda Rasulullah kalau diizinkan dia menjawab dia akan mengatakan bahawasanya sebaik-baik kerja adalah kerja di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala demikian peranan baik laki-laki atau perempuan di masjid di dalam menjaga institusi masjid sebagai tempat penyebaran ilmu ibadah dan juga untuk mempererat tali silatul rahim dan kemesraan antara kaum muslimin satu dengan yang lain yang kedua yang dilakukan oleh Nabi salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adalah mempersaudarakan antara kaum muslimin antara muhajirin dan juga ansar ayat yang dibacakan sebentar tadi oleh khari kita wa atasimu bihabbilallahi jami'an wala tafarraku berpaganglah kamu semua kepada tali Allah dan jangan kamu berselisih wazkuru ingatlah kamu nikmatallahi alaikum nikmat yang Allah beri kepada kamu yang satu ketika dahulu kamu bermusuh musuhan dan Allah satukan kamu dengan satu dengan yang lain sehingga dengan persatuan ini kamu menjadi orang yang bersaudara persaudaraan satu nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala persaudaraan yang tidak diikat dengan kepentingan keduniaan persaudaraan yang tidak didasari dengan kepentingan kebendaan persaudaraan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadith Nabi Muhammad sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda yub'at umati yawm al-qiyamah ala manabir min luk-luk yang bituhum al-anbiya wa syuhada wa risu bi-anbiya wa la syuhada umatku nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya bercahaya di atas mimbar-mimbar yang terbuat daripada permata mereka itu bukan para nabi dan juga bukan para syahid tetapi kedudukan mereka dicemburui oleh para nabi dan juga para syuhada berbeda daripada negeri yang berbeda-beda dan juga daripada suku bangsa yang berbeda-beda buduk saling kasih mengasihi karena aku maka mereka mendapatkan kedudukan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat daripada intan permata memiliki cahaya yang bersinar walaupun mereka bukan para nabi dan juga para syuhada namun dicemburui oleh para nabi dan juga para syuhada yang hadir di tempat kita ini daripada berapa suku daripada beberapa negeri daripada beberapa pandang tadi dikatakan oleh bapak oleh kota yang datang daripada kuala lupur anda yang datang daripada sekitaran ajak pun anda yang daripada penduduk negeri sini daripada pelbagai macam suku anda suku Jawa ada suku Minang ada macam-macam suku yang ada untuk apa kita datang ke tempat ini adakah karena kesukuan? tidak adakah karena kebangsaan? tidak lalu kita duduk di sini atas dasar apa? atas dasar persaudaraan atas dasar persatuan yang diikat di dalam agama kita sesama orang Islam bersaudara satu dengan yang lain kita duduk untuk mendengarkan majidis yang diadakan pada malam hari ini kata baginda Rasulullah mereka itulah yang akan mendapatkan kedudukan yang mulia tadi di sisi Allah SWT semoga Allah mengenugerahkan kepada kita tempat itu insyaAllah di hari wajah di akhir hari kiamat nanti ada yang hitam dan ada yang bercahaya mudah-mudahan wajah kita adalah wajah yang bercahaya oleh Allah SWT insyaAllah dasar yang kedua menjadi persasaraan antara Allah SWT menjadi teras kepada saudaranya seperti mana ia menghasisi kepada dirinya sendiri dengan dasar kasih sayang ini baginda Rasulullah SAW mendiri kepada para sahabatnya menjaga kehormatan persaudaraan menyuburkan pertalian persaudaraan dan juga mendatangkan manfaat kepada yang lainnya sebagai amanah yang diketahkan oleh Allah SWT wabuhu wa'idat Allahi ikhwana jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara al-muslim akhah muslim orang Islam bersaudara dengan orang Islam tidak boleh saling kepada orang Islam yang lainnya wala yakfiruhu tak boleh memikina wala yakfiruhu tidak boleh merendahkan bihasbim ri'im minasyarun ayyah kira'ah muslim cukup seorang itu melakukan kemenghinaan bila mana merendahkan kepada orang Islam yang lainnya demikian petunjuk dari Muhammad SAW diterjemahkan arti persaudaraan ini antara kaum hajirin dan ansar pada satu peperangan yang terjadi setelah peperangan itu selesai beberapa kaum muslimin yang terbuka dan terbalik dan tak larat untuk bangkit karena bunganya terlalu dalam dan terlalu berat sehingga tak mampu untuk berdiri atau berduduh saat dalam keadaan seperti itu datang seorang memanggil dengan membawa air siapa yang masih ada memenuhkan kepada air siapa yang masih hidup perlu kepada air sambil semua orang itu membawa air ternyata ada seorang memanggil air air maka dihampiri orang itu dalam keadaan orang itu dalam keadaan setengah yang luka yang begitu dalam kepadanya berat sehingga ketika air itu dituangkan untuk diminumkan terdengar panggilan daripada sebelah itu memanggil air jadi satu orang lagi luka yang juga meminta air juga maka orang yang dihadapannya sedang luka dan meminta air mengatakan kepada yang membawa air coba kamu pergi kepada saudara ku itu mungkin dia lagi perlu daripada aku setelah itu kamu kembali kepada aku maka orang yang membawa air itu pun pergi kepada orang sebelah sana yang dipanggil memerlukan kepada air pergi kepada sebelah sana ketika yang dituangkan terdengar panggilan sebelah sana lagi air, air maka yang kedua mengatakan sama pergilah kepada saudara ku mungkin dia lebih untuk mempentingkan kepada aku si pembawa air pun pergi kepada yang ketiga sampai kepada yang ketiga didapati sudah meningkat dunia syahir kembali kepada yang kedua didapati syahir kembali kepada yang pertama juga didapati syahir dalam keadaan mereka mendahulkan yang lainnya daripada saudara untuk diberi air mereka bukan sebuah mereka bukan ada kepentingan saudara dalam agama sehingga mereka menghargai nilai persaudaraan itu mendahulkan yang lain berpentingkan kepada dirinya sampai aja tiba ini yang menjadi didikan Rasulullah di dalam memahami arti persaudaraan suka kepada orang lain perkara yang baik segala kita suka untuk diri kita perkara yang baik dan kita tidak suka perkara burung menimpa saudara kita seperti mana kita tidak suka perkara burung menimpa kepada diri kita walihada dalam hadith Nabi s.a.w. beliau bersabda tidak sempurna iman seseorang yang pada malam itu dia makan kenyang jirannya lapar dijaga hak kejiranan oleh Nabi s.a.w. tidak sempurna iman salah seorang kamu tidak akan masuk syurga kamu kalau jiran tidak aman dengan gangguan jirannya dengan musiknya dengan teriakannya dengan gangguannya yang membuang kotoran ke tempat jiran demikian diajar oleh Nabi s.a.w. hatta jirannya bukan islam tetap memiliki hak kejiranan tidak boleh kita mengganggu kepada jiran siapapun jiran kita seorang bernama imam Abu Hanifa an-Nu'man imam pertama dalam ahli sunnah wal-jamaah memiliki mempunyai jiran di sebelahnya yang hari-hari menyanyi dan nyanyiannya dikuatkan lagi kalau nyanyian itu dilakukan di waktu malam pukul 12 malam makin dengan suasana sunyi makin keras makin didengar oleh jirannya waktu itu belum ada speaker macam ini belum ada sound system yang kuat zaman kita sekarang dengan pelbagai macam lagu pukul macam jam-jam berapapun juga tak kira waktu sehingga terganggu jiran dengan suara-suara yang tidak selesa didengar oleh jirannya al-imam Abu Hanifa mempunyai jiran setiap malam menyanyi sehingga nyanyian jiran itu dihafal oleh imam Abu Hanifa bukan nak menghafal tapi karena hari-hari menyanyi terus akhirnya Abu Hanifa pun hafal lagu itu sampai satu ketika Abu Hanifa tak dengar lagi suara itu hari pertama tak dengar hari kedua tak dengar hari ketiga tak dengar kalau kita jadi imam Abu Hanifa Alhamdulillah tak dengar lagu tapi Abu Hanifa risau apa jadi dengan jiran aku apa yang berlaku kepadanya sakit musibah dapat khabar kalau jiranya yang suka menyanyi tiap malam itu kena tangkap dengan polis disebabkan melakukan satu perkara akhirnya dia penjarakan ini zaman Khalifah Abbasiyah Khalifah datang ke rumahnya Gabenur di Iraq waktu itu di Kufah Gabenur Kufah mendengar Imam Abu Hanifa datang di buku berkejut apa yang Allah ini berkata mengapa ini orang Allah ini berkata menguruh kebenar siapa yang berkeraring penting di yang dalam lima kebenar apa yang yang berkata yang berkata kalau kamu tak tak berkata aku dan sosok dalam jarum disayangkan siapa dan berkata apa muda berkata 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 Bagaimana kamu datang kepada aku menjajikan kamu? Tentangnya aku pun datang kepada engkau agar supaya diranku dimakan atas jaminan aku agar supaya dibebaskan Kata benar-benar mengatakan Bukankah dia mau dapur kepada engkau hari-hari Engkau pun datang kepada aku agar supaya dibebaskan Bukankah datang tanpa Tentang kita jari-jari biar kau tahu Orang dapur Datang untuk duit tadi dibebaskan Kata benar-benar mengatakan Apa yang akan kamu minta sebebaskan Kata benar-benar mengatakan Apa aku akan jawab kepada Allah Setelah Rasul mengatakan Bagaimana siapa yang beriman kepada Allah Dan sangat harap berbuat baik kepada jiran Apa yang akan berbuat baik kepada jiran Aku tak akan berbuat baik kepada jiran Aku tak akan benar-benar mengatakan Maka benar-benar pada waktu itu Mengatakan kepada Bapak Hanifah Orang yang kau minta dan bebaskan itu Aku bebaskan Dan semua orang yang aku ketangkap hari ini Aku bebaskan Siapa yang memohon Hanifah Orang tadi Yang suka menyanyi Kalau menyanyi dalam keadaan mabuk Keluar ke penjara Nampak Bapak Hanifah Kata Imam Bapak Hanifah Engkau hari-hari menyanyi Lagu yang kau nyanyikan Engkau berkata Orang tak berdiri aku Orang halau aku Orang tak ambil berbaraan tentang aku Lagunya macam itu Kata Imam Bapak Hanifah Kata Imam Bapak Hanifah Dia menjadi secara seorang Orang itu dikufat Setelah aku berbaraan Apa sebabnya? Jiran Dijaga Haknya Dan yang paling penting Dalam jaga amanat Persaudaraan ini Hubungan kita Dalam orang-orang yang rapat Dengan kita Orang tua kita Adik-beradik kita Dan hubungan kita Dalam dunia Dalam dunia Dalam kerja syariat Yang dibawa oleh Untuk kita Sebagai umat Dan Muhammad Amanat Adalah lupakan Satu al-ruh Yang paling mulia Diberikan Allah Kepada seorang Kalau mempunyai Sifat amanat Dan Kerugian Kehinaan Kejahatan Bila amanat Bila amanat orang Mengabaikan amanat Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amanatnya adalah Percayaan Yang diberikan oleh Allah Apa yang seseorang Mungkin amanat itu Berupa ilmu Mungkin amanat itu Berupa keluarkan Mungkin amanat itu Berupa jawatan Mungkin amanat itu Berapa harga Mungkin amanat itu Berupa amanat Yang diberikan sesuai Kesuai Bukan gue pasang gue Titipan Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita Tentang Berapa yang seseorang Berapa yang seseorang Dia akan menjalankan Tugas amanat Kepada istrinya Bila mana dia Seorang anak Dia akan menjalankan Tugas amanat Kepada orang tuanya Bila mana dia Seorang tua Dia akan menjalankan Tugasan amanat Kepada anaknya Bila mana dia Seorang jiran Akan menjalankan Tugasan amanat Kepada jirannya Bila mana dia Orang CEO Pengurusi Kepada perusahaan Dan juga Presiden kepada Satu syarikat Perusahaan tertentu Maka dia akan Menjalankan amanat juga karena ianya adalah merupakan satu pertanggungjawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala terdapat seorang sahabat nabi yang digelari dengan amin hadil ummah baginda bersabda memuji tentang seorang yang memegang amanah namanya Abu Ubaidah Ibn Jara dikulli ummatin aminan wa amin hadil ummah Abu Ubaidah Ibn Jara setiap umat ada pemegang amanahnya pemegang amanah bagi umat ini adalah Abu Ubaidah Ibn Jara salah seorang sahabat nabi Muhammad SAW yang setia dengan Rasulullah sehingga ditunjukkan kesetiaannya kepada baginda Rasulullah saat peperangan Uhud terjadi, baginda Rasulullah yang ketika itu dihujani oleh banyak senjata dan juga panah terdapat beberapa orang yang setia melimbungi Rasulullah salah seorang daripada mereka daripada golongan wanita bernama Nusayibah binti Ka'at al-Ansariya yang kedua Abu Ubaidah Ibn Jara siapa Nusayibah siapa Abu Ubaidah nasibah seorang jururawat yang ikut dalam peperangan untuk merawat orang-orang yang terluka namun ketika didapati bahwasannya kaum muslimin kalah dan baginda Rasulullah yang diserang daripada pelbagai macam penjuru nasibah atau Nusayibah tadi bertukar profesi daripada seorang jururawat menjadi seorang pejuang yang mengambil senjata berhadapan dengan seorang musyrik bernama Ibn Qam'ah yang mengatakan hari ini kalau bukan Muhammad yang mati aku yang mati kata Ibn Qam'ah mengatakan demikian Ibn Qam'ah ini dicari oleh Nusayibah tadi karena ingin membunuh kepada Rasulullah Nusayibah mengatakan langkah himayat aku dulu bahasanya macam itu hadapi aku dulu diambil pedang oleh Nusayibah dihadapi itu Ibn Qam'ah dan beradu pedang antara Ibn Qam'ah dengan Nasibah waktu itu Nasibah tak pakai baju besi Ibn Qam'ah pakai baju besi sehingga Nusayibah memukul berkali-kali kepada Ibn Qam'ah namun mengenai kepada baju besinya sehingga Ibn Qam'ah berjaya menusukkan pedangnya tepat kepada bahagian bahu Nusayibah dan dia pun jatuh namun tidak meninggal pada peperangan tersebut saat luka yang begitu membasahi tubuhnya darah mengucur anaknya menghampiri kepada Nusayibah anaknya Nusayibah ingin menyelamatkan kata Nusayibah mengatakan kamu jangan risau tentang aku jaga itu Rasulullah pergi anaknya menjaga Rasulullah Nusayibah membersihkan lukanya sendiri sehingga beliau hidup sampai zaman khilafah Sudina Abu Bakar Sudiq diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata baginda Rasulullah saat aku dihujani beberapa macam senjata aku nampak Nusayibah yang ada dihadapan aku menepis senjata panah yang datang kepada baginda Rasulullah Nusayibah yang menepis dan juga mengelakkan daripada panah itu mengenai kepada tubuh badan Rasulullah seorang perempuan menghargai arti hubungannya dengan iman kepada baginda Rasulullah mendahulukan keselamatan nyawa Rasulullah berbandingkan kepada dirinya yang kedua Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang dikenali sebagai Amin Halil Ummah pemegang amanah kepada umat ini ketika baginda Rasulullah terkena senjata tajam dan senjata itu mengenai kepada bahagian pipi baginda Rasulullah orang dahulu kalau perang pakai songkok yang ada dia punya macam rantai ke bawah itu ada besi-besi yang ada di bawah ini kena senjata masuk ke dalam pipinya Nabi SAW secara mendalam sehingga waktu itu besi tadi sukar untuk dikeluarkan kata Abu Ubaidah mengatakan biar aku yang keluarkan macam mana Abu Ubaidah mengeluarkan besi yang ada di pipi Rasulullah digigit oleh Abu Ubaidah hujung besi itu ditarik terlahan-lahan dengan giginya sehingga besi tadi itu terlepas daripada pipi Rasulullah bersamaan dengan satu gigi yang terlepas daripada mulutnya Abu Ubaidah namun disitu tidak cukup satu besi yang ada di pipi Nabi ada dua besi besi yang kedua dikeluarkan sekali dengan gigi yang kedua milik Abu Ubaidah Ibn Jara dua besi dengan dua gigi dikorbankan oleh Abu Ubaidah Ibn Jara Nabi luka Abu Ubaidah luka dengan giginya yang terlepas saya bawa cerita ini disebabkan oleh kerana ianya menggambarkan bagaimana hubungan kasih dan cinta kepada Nabi yang diterjemahkan oleh para sahabah supaya kita dapat mengambil inspirasi daripada sikap para sahabah terhadap Rasulullah baik dalam mengambil ilmunya dan mengungkapkan perasaannya untuk kita dapat mengantisipasi bagaimana sikap kita dengan ilmu yang diajar oleh Nabi dan perasaan kita dan sanjung kita kepada Nabi Muhammad s.a.w. ingat bahawasanya cinta kepada Nabi adalah menjadi modal utama bagi seorang muslim dan mu'min untuk hampir dengan Nabi Muhammad s.a.w. saya akhiri majlis ini dengan kembali kepada pokok pembahasan yang saya sampaikan pada mukaddimah untuk menjadikan negeri ini negeri yang aman tenteram damai adalah dengan dua perkara yang pertama adalah iman kepada Allah yang kedua adalah tagwa kepada Allah s.w.t terjemahkan arti iman dan tagwa ini di mesjid-mesjid untuk setiasa diimarahkan dengan datangnya jemaah menghadiri salat menghadiri majlis ilmu dan aktivitas-aktivitas yang membawa kebaikan yang kedua adalah jalilah hubungan persaudaraan yang baik dan mesra kepada sesiapa sahaja khususnya kepada orang islam tanpa mengira lapar belakang bangsa dan keturunan dan juga menjalin hubungan yang baik kepada semua makhluk Allah s.w.t termasuk kepada orang yang bukan islam dengan cara yang dibenarkan oleh agama saling hormat menghormati dan saling menghargai maka dengan demikian akan terbentuklah baldatun tayyibatun warabun ghafur kita berdoa kepada Allah s.w.t mudah-mudahan dalam majlis yang penuh dengan barakah ini majlis yang diberkati oleh Allah s.w.t mudah-mudahan Allah s.w.t curahkan keberkatan kepada kita kepada ahli keluarga kita kepada kota langsa dan juga kepada seluruh umat manusia yang ada di sini bahkan di seluruh wilayah akih secara umumnya di seluruh wilayah Indonesia secara meluasnya dianugerahkan oleh Allah s.w.t dalam golongan orang-orang yang diberkati oleh Allah s.w.t mudah-mudahan Allah s.w.t jadikan kita dalam golongan orang-orang yang beriman yang bertagwa kepada Allah s.w.t kita merayu kepada Allah s.w.t mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi sembara penghapusan dosa kita kepada Allah s.w.t dan mudah-mudahan dia yang menjadi tambahan miniman dari Allah kepada kita agar sesuatu selalu dirindungi dan dijaga kepada Allah s.w.t Ya Allah s.w.t Ya Allah s.w.t melalui hati yang kau kasihi dalam pemuliakan Nabi Muhammad bahwasannya maksud seperti ini akan didatangi oleh ramai para malaikat dan sampai sesuatu yang lain mata kami tidak melihat namun hati kami percaya disebabkan yang memperintahkan kepada kami adalah Nabi yang percayai ucapannya kami merayu kepada Allah s.w.t dengan kehadiran mereka para malaikat dalam majlis seperti ini menjadi sebab tambahan inayah dan juga rahmah daripada engkau kepada kami Ya Rabbal Alamin Ya Allah kami merayu kepadamu yang kau janjikan kepada majlis seperti ini dengan engkau mengampunkan dosa ampunkan dosa kami Ya Rabbal Alamin gantikan segala dosa yang telah engkau ampunkan dengan kebaikan Ya Rabbal Alamin jadikan kami dalam golongan orang-orang yang bertawabat dan kembali kepada engkau dan golongan orang-orang yang insaf daripada segala kesilapan dan kekhilafan dan berusaha agar supaya kami tidak mengotori lagi baki umur yang ada kepada kami dengan bermaksud kepadamu Ya Rabbal Alamin Ya Allah kami merayu kepadamu dengan menedahkan tangan kepadamu di tempat ini Ya Allah akan supaya engkau penuhi segala keperluan dan permintaan serta kebutuhan kami kepada engkau kami menedahkan tangan kepadamu dengan keyakinan bahwasanya tangan kami tidak akan hampa ketika memohon dan meminta kepada engkau bagaimana engkau akan menghampakan permintaan kami sementara engkau Tuhan dan kami adalah hamba engkau maha sempurna kami maha berkekurangan engkau maha memiliki segala-galanya kami adalah amat miskin dan fakir Ya Allah bila mana tangan ini kami tadahkan kepada orang kayu kami tak akan hampa tapi kami tidak menedahkan tangan kepada sesiapa pun daripada makhluk yang ada di atas muka bumi malah menedahkan tangan kepada engkau sementara engkau adalah Tuhan yang maha kaya yang maha memberi yang tidak pernah menghampakan sesiapa yang terbaik lebih baik daripada apa yang kami minta sesungguhnya engkau mengetahui apa yang terbaik untuk kami dan kami tidak mengetahui apa yang terbaik untuk diri kami Ya Rabbil Alamin Ya Allah jangan kelah yang hadir dalam majlis ini dalam keadaan masalah melainkan engkau angkat masalahnya tidaklah diantara mereka yang ada putus silaturrahim melainkan engkau jadikan lembut hati untuk saling memaafkan tidak ada diantara mereka yang mengabaikan salat lima waktu melainkan engkau beri hidayah di dalam hatinya untuk menjaga dengan istiqamah dan berjamaah salat lima waktu Ya Allah jadikanlah masjid-masjid di kota langsa ini makmur dengan orang-orang yang mengimarahkan dengan ilmu dan ibadah dengan zikir dan ketaatan agar supaya engkau imarahkan hati kami engkau imarahkan rumah kami engkau imarahkan negeri kami dan engkau imarahkan juga kubur kami nanti Ya Rabbal Alamin Ya Allah kami berdoa kepadamu dengan permintaan yang diminta oleh orang-orang yang salih agar supaya engkau berikan kepada kami apa yang engkau berikan kepada mereka Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Allah tidaklah diantara kami yang kesempitan dalam rizginya melainkan engkau buka dan mudahkan uruskan rizgi mereka Ya Rabbal Alamin yang ada masalah di tengah-tengah keluarganya jadikan mereka berdamai satu dengan yang lain sehingga menjadi keluarga yang harmoni keluarga yang isi dalamnya adalah macam syurga dengan kebahagiaan dan juga ketentraman serta kedamaian dan juga keharmonian Ya Rabbal Alamin tambahkan kepada kami kesehatan untuk kami dapat beribadah kepada engkau tambahkan kepada kami kekuatan untuk kami dapat melakukan ketaatan kepada engkau Ya Allah jagalah anak-anak kami anak-anak muda mudi kami Ya Allah jadikan mereka dalam golongan anak-anak muda mudi menjadi masa depan kepada bangsa dan juga negara insyaAllah jadikan mereka dalam golongan anak-anak muda yang hatinya tergantung dengan masjid sementara Nabi engkau telah penabimu telah bersabda orang yang akan dilindungi nanti di hari kiamat adalah orang yang hatinya bergantung dengan masjid dan anak muda yang tumbuh dewasa dalam keadaan ketaatan kepada Allah jadikan anak-anak muda kami Ya Allah dalam golongan orang-orang yang tumbuh dewasa dalam keadaan taat lindungi mereka daripada gejala sosial jauhkan mereka daripada hal-hal yang merosakkan akal fikiran mereka baik dengan minumannya atau dengan hal-hal yang lainnya jagalah hati mereka jagalah akal mereka jagalah iman mereka Ya Rabbal Alamin karena mereka adalah generasi akan datang yang akan menjaga negeri ini dan menjaga negara ini Ya Rabba Ya Allah Kaum ibu yang hadir di sini Ya Allah berikan kepada mereka keindahan yang kau berikan pada kaum salihat jadikan mereka pengikut kepada Siti Fatimah Zahra jadikan mereka pengikut kepada Siti Aisyatul Rida jadikan mereka pengikut kepada Siti Khadija Al-Kubra jadikan mereka pengikut kepada Siti Nusaibah binti Ka'bal Ansariah dalam menjaga menjaga agama ini pada diri mereka kepada keluarga mereka dan jadikanlah mereka golongan orang-orang yang bersama dengan para salihat nanti di akhirat Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Rabba kami merayu juga kepada mereka yang mentadbir mengurus negeri dan kota Langsa wali kotanya dan juga dibantu dengan mereka yang membantu kepada beliau Ya Allah jadikanlah mereka yang menguruskan wilayah ini dibantu olehmu dengan hidayah dengan bimbingan dengan taufiq agar supaya dapat berkhidmat di negeri ini dan membawa kebaikan kepada seluruh penduduk Langsa ini secara khasnya dan juga penduduk Acah secara umumnya InsyaAllah menjadi kota yang menjadi contoh kepada kota-kota yang lain Ya Rabbal Alamin bimbinglah mereka dan bawalah tangan mereka ke jalan yang kau ridai Ya Rabba Ya Ghafa Ya Rahman Rahmin dan jaman dan jaman dan jaman marhumah sesungguhnya kami kami tidak bergantung dengan amal yang kami buat tak ada apa nilai kepada amal yang kami buat berbandingkan dengan nikmat yang kau berikan kepada kami yang kami harapkan daripadamu rahmatmu Ya Allah yang kami harapkan daripadamu riza yang kami harapkan daripada kamu pandangamu Ya Allah yang kami harapkan daripadamu adalah taufiq dan hidayah Ya Allah sehingga ajal ini ditutup dengan kalimat la ilaha illallah dengan bantuan Ya Allah jadikan kami hamba-hamba yang kau berikan ihsan janganlah kau duga kepada kami dengan dugaan yang kami tak mampu menghadapinya sesungguhnya kami hamba-hambamu yang lemah tidak memiliki daya upaya Ya Rabbal Alamin pandanglah kepada kami dengan pandangan rahmah dan dengan pandangan riza Ya Rabbal Alamin golongkan kami dalam golongan orang-orang yang diseru nanti di hari kiamat Ya ayuhdan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiatan mardiyah fadkuli fi'ibadi fadkuli jannati Ya Rabbal Alamin berkati kepada semua aparat keamanan polis tentara yang menjaga berjalanan acara yang lancar Ya Allah berikan hidayah kepada mereka berikan barakah kepada mereka berikan taufiq kepada mereka kepada ahli keluarga mereka kepada anak-anak mereka Ya Rabbal Alamin sebagaimana menjaga keperjalanan majlis ini dengan baik dan aman amankanlah kehidupan mereka di dunia di barzak dan juga di akhirat Ya Rabbal Alamin dan semua yang berusaha menjayakan majlis ini berjalan dengan baik mudah-mudahan diberikan ganjaran oleh Allah diangkat terjadinya oleh Allah diberi hidayah oleh Allah dibukakan mitu rizki yang halal barakah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Alamin Amin ya Rabbal Alamin Amin ya Rabbal Alamin wa sallallahu alaih sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Wali Kota Langsa yang terhormat hadirin yang kami muliakan demikianlah rangkaian acara pengajian umum dan tabrik akbar bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Habib saya Rizki Armanda selaku masyarakat seremonial mewakili seluruh panitia yang bertugas mohon pamit undur diri terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala pertanyaan memilih lelaki untuk berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang terhormat memang kita ikuti Tauhsyam subuh bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Habib di Meski Kondi 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 114 Ajin Timur bertempat di Gampung Bayangu Selamat Kondi 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 Al-Habib Ali Zainal Abidin 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 Terima kasih.